Pemirsa Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Hamzah Has meninggal dunia. Hamzah Has meninggal dunia pada usia 84 tahun. Menurut konfirmasi Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arwani Tomafi. Hamzah Has lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Ia aktif berorganisasi sejak muda. Hamzah Has mengawali karir sebagai guru pada tahun 1960. Dia kemudian menjadi wartawan surat kabar bebas di Pontianak. Hingga menjadi pimpinan umum Harian Berita Pawau di Kalimantan Barat. Dalam dunia politik, Hamzah Has menjabat WAPRES, mendampingi Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri. Hamzah Has menjabat pada tahun 2001 hingga 2004. Sebelum itu, Hamzah Has juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden B.J. Habibie. Hamzah Has juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI serta Menko Kesra era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Valery Budianto melangporkan dari kediaman almarhum Hamzah Has. Valery, bagaimana suasana saat ini di kediaman almarhum Hamzah Has? Apakah sudah terlihat gedatangan dari sejumlah tokoh di sana? Ya Iqbal, suasana terkini di rumah kediaman dari Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has masih dipenuhi dengan suasana haru. Namun memang belum ada statement pernyataan resmi dari pihak keluarga terkait dengan hal tersebut. Sejumlah tokoh telah hadir sejak kurang lebih pukul 10 waktu di Nisya Tarat. Yang pertama kali hadir adalah pihak dari One Team Press, ada Jan Faridz, kemudian disusul dengan kehadiran Sekjen dari P3, kemudian juga ada kehadiran dari mantan kepala bin Hendro Priyono dan barusan dikonfirmasi oleh pihak keluarga yang menyatakan bahwa nanti usai salat syukur, Presiden Joko Widodo akan hadir di rumah yukai dari Hamzah Has, almarhum Hamzah Has untuk melayat, dan kemudian setelah kehadiran dari Presiden Joko Widodo akan disusul dengan kehadiran dari Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Bumi Raka. Terkait dengan apa penyebab wafatnya almarhum Hamzah Has memang belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga, namun ketika kita bertanya dengan petugas keamanan yang mengamankan kediaman dari almarhum, kemudian juga dari pihak paspampres yang melekat, dan juga pihak dokter yang tadi sempat berada di rumah duka dari Hamzah Has, disebutkan bahwa karena mengalami sakit, namun apa sakitnya masih belum dijelaskan, jadi kronologi yang berhasil kami dapatkan adalah di pagi hari tadi, sekitar pukul 8 atau 9 waktu Indonesia Barat, almarhum mengalami sakit dan awalnya dijadwalkan untuk segera dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Namun semakin parah, sehingga memang tidak keburu atau tidak tertolong apabila menunggu kehadiran dari ambulans untuk membawa ke RSPAD Gatot Subroto, maka pihak keluarga langsung membawa almarhum Hamzah Has ini ke klinik terdekat. Klinik ini sangat dekat dari rumahnya, bisa ditunjukkan ada di sebelah kanan, ada klinik Tegal, di situ mendapatkan pertolongan pertama, namun ternyata nyawanya sudah tidak tertolong dan almarhum Hamzah Has ini dinyatakan meninggal dunia. Nah, sehingga saat ini masih berlangsung, baru saja selesai proses pemandian, dan jenazah saat ini sedang banyak pihak yang melayat dan ketika kami konfirmasi kapan pemakaman ini akan dilangsungkan, disebutkan saat ini pihak keluarga masih menunggu kehadiran 12 putra-putri, anak dari Hamzah Has, baru kemudian akan dilangsungkan pemakaman. Nanti pemakaman ini akan dilangsungkan di masjid miliknya, di kawasan Bogor, Masih Simpang Siur, di mana lokasi pastinya yang disebutkan adalah ada yang dekat dengan Yayasan Al-Ikhlas, kemudian juga ada yang disebutkan bernama dengan Masjid Hamzah Has, namun nanti kita masih harus menunggu keterangan resmi dari pihak keluarga, kapan akan diberangkatkan, karena nanti diestimasikan setelah sangat syukur, dan juga masih menunggu kehadiran dari sejumlah tokoh di sini, sebelum nanti akan dibawa ke rumah duka, maksud kami akan dimakamkan di pemakaman keluarga yang berlokasi di Bogor. Sementara demikian, Iqbal. Baik, terima kasih Valery Budianto melaporkan langsung dari kediaman almarhum Hamzah Has, Jakarta, semoga semua proses kedukaan di sana berjalan lancar. Terima kasih, Valery. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.